Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo para mahasiswa Udinus, gimana kabarnya? Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi, siang, atau malam hari ini? Tergantung dari kita ada di mana gitu ya, misalnya kita ada di Indonesia ya mungkin lagi siang, kalau kita lagi ada di Amerika mungkin kita lagi malam gitu. Jadi di kesempatan kali ini intinya baik pagi, siang, sore, maupun malam, kita akan berbagi buat teman-teman di sini tentang strategi komunikasi. Perkenalkan saya Ulil Albab dan saya Arvika Pertiputri. Dan di sini kita akan ngobrolin salah satu aspek dari strategi komunikasi yang sangat penting banget buat kamu yang lagi pengen belajar membuat strategi komunikasi. Dan Vika, kalau kita ngomongin strategi komunikasi, sebetulnya buat apa sih kita belajar strategi komunikasi? Oke, jadi kalau teman-teman di sini punya tujuan tertentu untuk bisa mencapai sesuatu gitu. Nah biasanya kita kan harus melakukan serangkaian kegiatan gitu ya, kayak PDKT mau PDKT sama cewek gitu ya, atau waktu pemilihan presiden misalnya, itu kan dia membutuhkan serangkaian kegiatan gitu ya, sampai akhirnya dia mendapatkan stabilitas, bisa dipilih gitu. Nah itu adalah salah satu contoh dari strategi komunikasi. Sesimpel kita PDKT sama seseorang pun, itu butuh juga strategi, butuh analisis, butuh objektif, ada taktiknya gimana gitu ya, sampai dengan kita harus menentukan time schedule ini kira-kira cocok gak nih jadian tanggal ini gitu misalnya ya. Nah selain itu juga misalnya teman-teman di sini pengen dibeliin handphone gitu ya, pengen dibeliin sesuatu yang memang itu cukup mahal, itu mungkin orang tua tidak akan mudah memberikannya. Tetapi dengan strategi komunikasi, nah itu bisa banget nanti teman-teman merayu orang tua supaya mau beliin HP misalnya. Oke, jadi caranya kayak gimana sih sebenarnya gitu? Nah dalam strategi komunikasi itu sebenarnya banyak sekali pendekatan ya, tergantung kita mau pakai yang mana. Nah salah satunya adalah SOSTAK. Jadi SOSTAK ini apa? Jadi SOSTAK ini adalah salah satu singkatan gitu ya, singkatan kepanjangannya apa itu akan kita bahas nanti. Yang jelas di sini SOSTAK adalah salah satu dari banyak pendekatan ya Vika yang sudah digunakan oleh lebih dari 3.000 manajer. Dan SOSTAK ini kelebihannya dia bisa mengeksplore gitu ya elemen-elemen esensial, data-data yang memang kita butuhkan. Betul, jadi dengan SOSTAK ini teman-teman akan dengan mudah membuat suatu strategi dengan lebih runtut gitu. Jadi enggak tiba-tiba terus gitu aja gitu, enggak tapi nanti akan lebih beruntut, lebih memiliki step demi step. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita dapatkan juga gitu. Dan apa itu kepanjangannya SOSTAK? Jadi SOSTAK ini kepanjangannya adalah S pertama, itu adalah Situation Analysis. Itu menjawab pertanyaan, where are you? Jadi kita ada di mana? Dan yang kedua adalah objektif. Jadi objektif itu adalah apa yang kita inginkan, goals apa yang mau kita wujudkan, sampai di batas mana, seperti itu adalah objektif. Terus ketiga apa nih? Dan yang ketiga adalah S, yang kedua itu strategi. Ini adalah inti dari SOSTAK itu sendiri. Jadi bagaimana kita menyusun strategi, bagaimana kita melakukan pola-pola komunikasi. Nah itu poinnya ada di strategi ini. Setelah kita menyusun strategi, apa lagi yang akan kita buat, Vika? Jadi kita punya yang namanya TAKTIK. TAKTIK itu adalah hal dari strategi yang lebih detail gitu ya. Itu adalah yang namanya TAKTIK. Bukan TIKTOK. Kita bisa TAKTIK kan atau TIKTOK kan? Ya baik, kemudian yang ketiga setelah kita susun strategi, kita membuat TAKTIK selanjutnya adalah ACTION. ACTION ini di mana kita mengimplementasikan dari apa yang sudah kita susun dalam strategi, kita yang sudah kita buat dalam TAKTIK. Nah, ACTION ini adalah implementasinya. Dan yang terakhir ada apa, Vika? Ada CONTROLLING. Jadi kita jangan sampai ketika membuat suatu strategi, tapi tidak pernah dikontrol dan tidak tahu. Ini batasnya sudah sampai belum ya? Ini seperti apa sih pengukurannya? Kayak gitu. Dan next, kita akan langsung ulas gitu ya terkait yang elemen pertama, yaitu SITUATION ANALYSIS. Di mana SITUATION ANALYSIS ini kita mencari data-data. Misalnya gini, buat teman-teman di sini, kalian kalau mau melakukan social campaign gitu ya misalnya, mau melakukan campaign, ayo patuhi protokol kesehatan di sebuah daerah. Nah, kita harus tahu dulu nih, di daerah itu dari sisi geografisnya gimana, sisi demografis, psikografisnya dari masyarakatnya itu seperti apa, pekerjaan-pekerjaannya apa, kemudian budayanya mereka mencuci tangan pakai sabun itu seperti apa sih? Apakah memang mereka sama sekali belum pernah cuci tangan pakai sabun, atau memang jarang juga keluar pakai masker. Nah, terutama buat saat pandemi itu, ini menjadi elemen-elemen yang penting, yang memang bisa menggambarkan situasi itu seperti apa. Jadi, kayaknya situasionalization ini lebih ke fakta-fakta apa sih yang bisa teman-teman compile gitu ya, teman-teman cari, baik dari source manapun, bisa pakai data primer ataupun data sekunder gitu ya, itu data primer adalah data yang kita dapatkan langsung, sedangkan data sekunder adalah data-data yang kita himpun dari kayak misalnya internet, koran, ataupun dari riset-riset sebelumnya, itu bisa sebagai suatu data yang menjadi situation analysis gitu deh. Dan bener banget, jadi terutama di situation analysis ini, yang perlu banget ditemukan adalah untold facts, atau fakta-fakta yang memang belum terungkap oleh media gitu ya, mungkin teman-teman di sini bisa melakukan observasi, langsung, oh ternyata di sana itu seperti ini, ternyata di sana seperti ini. Jadi, jangan hanya menggantungkan apa yang ada di internet gitu ya. Kalau sekarang kan udah gampang mau cari data apapun, udah banyak di internet. Nah, tapi teman-teman di sini sebisa mungkin langsung terjun ke lapangan, menemukan sebetulnya permasalahannya itu kayak gimana gitu. Jadi, ini akan dapat mempermudah teman-teman dalam membuat strategi ya, Fika ya. Betul sekali. Karena mau bagaimanapun ketika kita mau membuat strategi, datanya harus komplit dong. Kalau strateginya mau berhasil, kalau misalnya sudah bikin strategi tapi datanya tidak lengkap, nah ini nanti yang jadi sangat berbahaya, bisa jadi salah arah nanti strateginya ya. Iya, bener. Betul sekali. Dan selanjutnya, di elemen situation analysis ini ada apa lagi? Kita akan lihat, ada performance review, ada brand review, competition review, consumer review, dan juga PES. Fika, performance review ini seperti apa? Ya, tapi jangan dijawab dulu, karena saya yakin Fika sudah tidak sabar untuk menjelaskannya. Dan kita akan kembali usia jede yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. sub indo by broth3rmax